Intro Hai, welcome back to Good Solid Channel Kali ini gue mau berbagi info sama kalian tentang produk yang menurut gue itu praktis banget Ini dia, Mini Maker Waffle Electric Dari namanya aja kalian pasti udah tau kan kalau produk ini gunanya buat manggang waffle Jujur ya, gue itu suka banget sama waffle Apalagi ditambah topping maple syrup dan es krim Itu enak banget Gak mau berhenti makan deh rasanya Coba siapa nih dari kalian yang doyan makan waffle juga Paling doyan makan waffle yang toppingnya apa Boleh tulis di komen bawah ya Nah lanjut ke produk yang mau gue review ini Walaupun namanya Mini Maker Waffle Tapi sebenernya gak mini-mini banget sih Masih oke kok secara ukuran penyajiannya Cuma manggang wafflenya emang ambil PR aja Karena butuh extra time dan berulang kali Untuk hasilnya juga oke dan enak buat dimakan Berhubung ukurannya mini Ini praktis banget nih buat dibawa kalau kita lagi traveling Kalian tinggal beli adonan waffle cepat saja aja Terus colok alatnya ke listrik Masukin adonan wafflenya Tunggu dia sampai mateng dan langsung bisa dimakan Gue mau coba deh memanggang wafflenya ya Tapi sebelumnya gue mau kasih tau Kalau Mini Maker Waffle ini Emang gak dilengkapi sama tombol on off buat indikator manggangnya Jadi kalian mesti aware sama lampu hijau Yang fungsinya buat nandain kalau panggangannya lagi bekerja Sebelum kalian masukin adonannya ini Kalian pastiin ya kalau Mini Maker Wafflenya Itu udah dipanasin Tinggal dicolok aja ke listrik Tunggu sampai lampu hijau ini mati Baru deh kalian masukin adonannya Selama manggang lampu hijau ini bakal nyala terus Dan nanti lampunya mati sendiri kalau wafflenya udah mateng Selain itu seperti yang bisa kalian lihat juga Produk ini gak punya gagang atau stick Tapi cuma ada bagian kecil di depan yang ini Buat buka tutup Nah kalian mesti hati-hati nih pas ngebuka waktu wafflenya mateng Posisi tangan kalian jangan dari depan Tapi dari samping Supaya kalian gak kaget dengan hawa panas yang keluar dari alatnya Alat ini juga gak punya kunci buat ngelok dua sisinya Jadi kalau kalian isi adonannya ketebalan Bisa agak sedikit menyembul kelihatan dari pinggirnya Udah jadi nih wafflenya Lumayan kan? Rasanya juga oke banget loh Tapi kalau kalian pengen tekstur wafflenya agak crispy Butuh waktu lebih lama ya manggangnya Setelah selesai manggang Bersihinnya gak bisa dicuci kayak kita cuci piring Soalnya kan ini elektrik Kalian bisa bersihin dengan cara basahin kain dengan air Terus dilap ke teflon wafflenya yang udah dingin Lap aja sampe bersih Atau kalau kalian mau pakai sedikit sabun juga boleh Nanti dibilas lagi pakai kain basah tanpa sabun ya Buat kalian yang pengen tahu detail spesifikasinya Bisa baca di deskripsi ya Kalau soal harga Ini masuk kategori yang ramah di kantong Karena di bawah 100 ribu Dan menurut gue Mini waffle maker ini worth it untuk dibeli Oke sekian di video gue kali ini Thanks for watching And see you in next video Bye Sub indo by broth3rmax